Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Lieutenant General Maruli Simanjuntak secara resmi menyematkan brevet kehormatan Cakra kepada Kapolri Generalistio Sigit Prabowo Penyematan brevet Cakra itu dilakukan legend TNI Maruli usai menutup latihan standarisasi prajurit Kostrat Gelombang 13 tahun 2022 di pantai Palampang, Sukabumi, Jawa Barat Dalam kesempatan itu Pangkostrat Maruli Simanjuntak mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Generalistio Sigit yang resmi menjadi bagian dari keluarga besar Kostrat Penyematan brevet kehormatan Cakra ini merupakan bentuk penerimaan dan pengukuhan serta penghargaan Kostrat kepada Kapolri kata Pangkostrat Legend Maruli mengatakan penyematan tersebut diharapkan menjadi kebanggaan Kapolri Mengingat kata Pangkostrat, brevet Cakra merupakan kualifikasi yang diperoleh melalui latihan dan penggemblengan untuk mencapai suatu kemampuan khusus Satuan Kostrat sebagai satuan tempur memiliki standarisasi yang harus disiapkan untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang di seluruh wilayah NKRI ujarnya Pak Maruli menambahkan bahwa Teni Polri adalah garda terdepan untuk menjaga NKRI Tidak hanya itu General Bintang Tiga Kostrat itu menegaskan Teni Polri juga saling membantu di daerah penugasan Kami pasukan yang selalu siap, kami latihan rutin dan kami selalu siap untuk melakukan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan kata Pak Maruli Sementara itu Kapolri Generalist Tio Sigit Prabowo menyampaikan rasa bangga bisa menyaksikan secara langsung latihan standarisasi prajurit Kostrat Gelombang 13 yang baru saja ditutup Kegiatan ini meningkatkan sinergitas TNI Polri yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara TNI Polri kata Kapolri Sakitnya Polri adalah sakitnya Kostrat, senangnya Polri adalah senangnya Kostrat tambahnya Oleh karena itu Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia untuk terus menjaga dan meningkatkan kekompakan, sinergitas, serta soliditas terhadap TNI maupun Kostrat Sebagai keluarga besar, sakitnya Polri adalah sakitnya Kostrat DAKRAH! DAKRAH! Demikian pula, senangnya Polri adalah senangnya Kostrat DAKRAH!